hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu kita tarik energi dia seseorang yang kamu pikirkan bismillahirrahmanirrahim energi dia saat ini adalah banyak hal yang dia kerjakan saat ini banyak rencana yang ingin dia realisasikan dia wujudkan banyak hal yang dia lakukan banyak keinginan yang ingin dia raih banyak hal yang ingin dia miliki impian yang besar banyak hal yang ingin dia capai dia raih tentang sebuah kesuksesan kebahagiaan kedamaian banyak hal yang ingin dia wujudkan bersama dengan orang-orang yang dia sayangi sepertinya dia adalah orang yang pernah kamu kenal orang di masa lalumu orang yang pernah menaruh hati perasaan cinta dia adalah orang yang pernah menyukaimu karena dia merasa bahwa kamu adalah sosok orang yang selalu ada di hatinya di pikirannya hanya kamu yang memberikan pengalaman yang berbeda cerita yang indah penuh dengan kenangan yang manis yang menyenangkan yang sangat bahagia dan dia bersyukur pernah mengenalmu pernah dekat dengan dirimu ya kamu adalah orang yang benar-benar tidak bisa dia lupakan kamu adalah orang yang spesial untuk dirinya hingga saat ini salah satu tujuan dia yaitu menemuimu bertemu dengan dirimu dengan dirimu dia ingin sekali bisa berjumpa dengan dirimu itu adalah keinginan dirinya rencana dia kepadamu beberapa ada yang sudah ketemu beberapa dalam proses ya keinginan dirinya bisa menghubungimu berjumpa denganmu dan ini sudah dia planning dia rencanakan untuk menemuimu keinginan dirimu desain aku merasakan ada pertemuan disitu ada kegembiraan kehangatan keintiman sukacita secara emosional ini terpenuhi ada sebuah kebanggaan kepuasan kelegaan rasa syukurnya mendalam akhirnya dia bisa melepas kerinduannya bisa bertemu denganmu bisa berjumpa denganmu menatap wajahmu menyuntuh dirimu memeluk tubuhmu memegang tanganmu lalu apa yang ingin dia sampaikan kepadamu dia sangat tertarik padamu personamu auramu kecantikanmu ketampananmu melekat dalam hatinya dia merasakan sesuatu yang berbeda dengan dirimu yang kedua dia katakan bahwa dia pernah sangat cemburu sakit hati ketika kamu bersama dengan yang lain pada hari itu pun dia memutuskan untuk menjauhimu menghindar darimu karena karena baginya kamu sudah menemukan orang yang tepat orang yang membuat dirimu bahagia dia sangat menyadari bahwa dia bukan apa-apa dia tidak seberapa dengan dia yang ada bersamamu pada saat itu yang ketiga dia katakan bahwa walaupun kita berjarak berjauhan tidak bersama bahkan tidak tidak pernah berkomunikasi berkabar tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan dirimu bagaimana keadaanmu bagaimana perasaanmu bagaimana dirimu tanpa dirinya apakah kamu sudah bahagia bersama dengan yang lain apakah kamu benar-benar tidak merindukan dirinya akhirnya yang dia lakukan adalah fokus dengan impiannya masa depannya pekerjaannya dengan maksud dan tujuan melupakan dirimu jadi hanya itu yang bisa dia lakukan untuk bisa melupakan dirimu tapi itu percuma dia tidak bisa melupakan dirimu begitu saja karena tarikan energimu pesonamu auramu itu selalu melekat dalam dirinya jadi sini dia sudah merasa nyaman merasa aman merasa memiliki koneksi yang sangat dalam denganmu tarikan energi yang sangat kuat dirasakan dan kamu adalah pelita hidupnya cahaya kehidupannya sumber kebahagiaannya alasan terkuat dia datang kepadamu kita lihat ya alasan dia kepadamu alasan dia datang menemuimu kembali di sini ini dia ingin mengkelirkan menjelaskan sesuatu yang pernah terjadi pada saat itu kesalahpahaman diantara kamu dan dia konflik masalah yang mengakibatkan kalian akhirnya berpisah hingga salah satu diantara kamu bersama dengan yang lain tapi ketika dia tahu bahwa kamu saat ini single seorang diri dia akan berani datang kepadamu karena baginya nih sudah jelas dia memiliki harapan yang besar terhadap dirimu dia ingin membangun sebuah keluarga yang harmonis keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan kedamaian dan kamu adalah sumber kebahagiaannya pelita hatinya kamu adalah hal yang terindah sangat berarti berharga untuk dirinya dia ingin menjalin hubungan baru denganmu hubungan yang penuh dengan hal yang baik niat yang baik bahkan dia memiliki rencana dia ingin berkeluarga menjalin komitmen dengan dirimu dan kedatangannya ini tiba-tiba karena ini adalah surprise buat dirimu dia ingin membuat kamu bahagia dia ingin membuat kejutan yang spesial untuk dirimu pesan cintanya disini kita lihat dalam menjalani sebuah hubungan tidak cukup hanya sebatas ketertarikan secara fisik adanya sebuah koneksi kemelekatan koneksi tapi pastikan kembali bahwa kamu menyadari memahami sifat dan karakter dia yang sesungguhnya karena cinta akan luntur ketika dilandasi dengan nafsu penasaran tetapi cintailah seseorang karena ketulusan hatinya sifat dan karakternya karena kamu akan hidup bersama sifat dan karakternya cinta tidak akan terjadi terjalin dan hubungan ini akan berakhir ketika keduanya tidak saling mengusahakan yang kedua disini adalah ketika kamu sudah mantap kamu siap untuk menyambut kedatangan jodohmu menerima dirinya datang untuk menemui dirimu maka sebutlah dia dalam setiap doamu panggillah dirinya agar menemui dirimu karena doa memiliki kekuatan yang super kekuatan yang sangat besar untuk bisa memanggil dia memanggil cinta sejatimu jodohmu yang sesungguhnya berlandasan kepada cinta dan kasih sayang percayalah bahwa apa yang menjadi doamu harapanmu keinginanmu ini akan terjadi rasakan kehadirannya rasakan dia benar-benar hadir dalam hidupmu dan kalian akan bersama bersatu selamanya pesan semesta disini adalah pesan semesta pesan semesta disini adalah ciptakan rasakan kebahagiaan itu selalu ada hadir dalam dirimu dalam kehidupanmu karena kamu akan merasakan seperti terlahir kembali dalam kehidupan ini dan membuat kamu merasa sangat bersyukur atas dirimu atas kehidupan ini dengan tetap memiliki rasa kebahagiaan dalam dirimu kamu seperti selalu menciptakan hal-hal yang baru hal yang indah hal yang membuat kamu semakin bersyukur atas dirimu kehidupanmu saat ini kesehatan yang sempurna karir yang baik finansial yang stabil bahkan meroket karena kamu memiliki bisnis yang semakin besar dan apapun yang kamu inginkan dalam hidupmu ini akan terjadi ketika kamu selalu menciptakan kebahagiaan kebahagiaan dalam hidupmu dan itu yang akan menarik kelimpahan rejeki dalam hidupmu energi yang terkuat untuk inisialnya unsur namanya ada LYP TWD ZNI O V untuk zodiacnya ada Taurus Libra Aries Cancer Leo Pisces Sagittarius dan Gemini terima kasih yang sudah yang sudah ikut like subscribe share dan komen kita jumpa lagi di reading berikutnya thank you I love you bye 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 hai 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 hai